Viral sebuah video yang diduga penjarahan susu kaleng oleh warga setelah truk pengangkutnya alami kecelakaan. Peristiwa tersebut terjadi di ruas jalur Pantura, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu pada Senin, 21 Agustus 2023. Dari video yang diunggah oleh akun Twitter Arksaputra terlihat warga berbondong-bondong mengangkut susu kaleng tersebut. Banyak kendaraan roda dua yang berhenti dan parkir di pinggir jalan untuk mengambil susu tersebut hingga memperparah kemacetan. Bahkan salah satu penggendara yang berboncengan berhasil mengangkut dua kantong plastik besar susu kaleng dari truk tersebut. Video tersebut langsung banjir hujatan, lantaran warga dinilai tak menolong namun malah menjarah. Meski ada mobil polisi yang berjaga, namun pihak polisi nampaknya tak bisa berbuat banyak. Setelah video tersebut viral, belakangan muncul klarifikasi jika aksi warga tersebut bukan penjarahan. Melansir dari unggahan Instagram Indramayu terkini, pihak dari perusahaan susu kaleng itu mengatakan jika barang telah rusak, susu kaleng berlogo beruang itu dianggap tak layak jual, sehingga warga diperbolehkan untuk mengambilnya. Pihak perusahaan berencana untuk membuang susu kaleng tersebut karena kondisi sudah bocor dan pecah. Namun melihat antusiasme warga yang mengambil susu-susu tersebut, akhirnya dibiarkan begitu saja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.